Selamat sore, Saudara-saudara sekalian. Kembali kami akan sampaikan perkembangan percepatan penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini, 9 Juni 2020, pada pukul 12.00 WIB. Saya bersama Dr. Reza Protoasmoro akan menyampaikan berbagai informasi dan pesan-pesan mengenai pengendalian COVID-19, serta adaptasi kebiasaan baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Oleh karena itu, kami persilakan, Dr. Reza. Terima kasih, Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Selamat sore, Saudara-saudari sekalian. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 terus bekerjasama kementerian, lembaga, dunia usaha, perguruan tinggi, kawan-kawan media, dan seluruh potensi di masyarakat, baik yang berada di pusat maupun daerah, atau yang kami sebut pentahelix berbasis komunitas. Sejak gugus tugas berdiri di 13 Maret, telah dianjurkan beberapa pesan pencegahan penting, seperti cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik, jaga jarak sekitar 1 sampai 2 meter, dan gunakan masker saat berada di ruang publik atau kerumunan. Penggunaan masker kita ketika berada di ruang publik telah banyak direkomendasikan. Pada awalnya, masker hanya disarankan bagi orang yang sakit atau merasa sakit. Tetapi, dengan semakin berkembangnya penelitian terkait COVID-19, maka kita semakin mengerti bahwa ternyata semua orang yang beraktivitas di luar rumah sangat disarankan untuk menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu orang ke orang lainnya. Karena kita sudah tahu bahwa virus COVID-19 menular melalui droplets atau percikan air liur yang dapat terpercik keluar ketika seseorang itu berbicara atau bersin atau batuk. Maka masker dapat menjadi penghalang agar percikan air liur tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Hal ini sangatlah penting untuk dipahami karena virus tersebut tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Maka, kita tidak bisa mengetahui di mana virus tersebut berada dan siapa saja yang mengidap atau membawa virus tersebut. Agar kita dapat menindungi diri kita dan orang lain, maka sebaiknya masker wajib digunakan dengan cara yang baik dan benar. Semua pihak wajib menggunakan masker selama masa pandemi berlangsung, terutama apabila berada di lingkungan yang penuh sesak atau berjumpa dengan orang lain. Saudara-saudari sekalian, ada tiga jenis masker, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki tiga lapisan kain. Lapisan pertama adalah lapisan kain hidrofilik, seperti katun yang dilapisi oleh lapisan yang bisa mendukung agar filtrasi lebih optimal, bisa dari katun atau poliester. Kemudian lapisan ketiga atau yang paling luar merupakan lapisan hidrofobik atau bersifat anti-air, seperti terbuat dari polipropilen atau poliester. Masker kain ini dapat dicuci dan digunakan kembali. Oleh karena itu, penggunaan, penyimpanan, serta pencucian masker pun harus tepat agar awet dan dapat digunakan berulang kali. Penggunaan masker disarankan maksimal hanya empat jam dan harus diganti dengan yang baru atau yang bersih. Tetapi, apabila maskernya basah atau lembab, maka harus segera diganti. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk membawa beberapa buah masker ketika harus pergi keluar rumah untuk beraktifitas. Penggunaan masker pun harus tepat. Misalnya, menutupi hidung sampai dengan dagu dengan tidak menaik turunkan masker, dengan tidak menyentuh bagian depan masker setelah digunakan beberapa saat. Untuk melepasnya, masker juga harus diperhatikan. Cukup pegang bagian tali masker tanpa menyentuh bagian kain dan langsung dimasukkan ke kantong kertas tertutup atau kantong plastik, guna mencegah pencemaran ke barang-barang yang ada di sekitarnya. Lalu, segera cuci setelah kita sampai di rumah kembali. Penggunaan masker ini hanya dapat efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya juga dengan baik, yaitu cuci tangan sebelum menggunakan masker, hindari memegang area wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Jangan memegang kain bagian depan masker ketika digunakan. Penggunaan masker untuk masyarakat, selain untuk kita sendiri, masker juga dapat kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk solidaritas. Maskerku melindungimu, Maskermu melindungiku. Dalam pernyataannya terkini, awal Juni 2020, WHO mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk harus menganjurkan masyarakat umum untuk mengenakan masker non-medis dalam situasi dan keadaan tertentu. Hal ini sebagai bagian dari pendekatan komprehensif untuk menekan penularan SARS-CoV-2 atau virus penyebab penyakit COVID-19 ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa dalam konteks pandemi COVID-19, WHO menganjurkan bahwa semua orang, meskipun menggunakan masker, tetap harus menghindari kerumunan dan tempat ramai. Menjaga jarak fisik minimal satu meter dari orang lain, terutama dari mereka yang bergejala atau mengalami gangguan pernafasan seperti batuk, bersin, demam, dan lain-lain. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan bila tidak ada, gunakanlah hand rub berbasis alkohol. Mempraktekan etika batuk dan bersin juga penting dengan cara menutup hidung dan mulut dengan siku, dengan lengan terlipat atau gunakanlah kertas tisu pada saat batuk atau bersin. Kemudian segera dibuang tisunya dan cuci tangan, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung dengan tangan yang kotor. Saudara-saudari, dalam masa adaptasi kebiasaan baru ini, mari kita budayakan memakai masker di tempat umum, kantor, pasar, sarana transportasi, dan ruang publik lainnya. Untuk memastikan kita aman dari COVID-19 dan sekaligus tetap bisa produktif berkarya, menjaga kelangsungan rumah tangga dan keluarga, dan bermasyarakat. Meningkatkan kegiatan gotong royong dan juga solidaritas kita dalam bersama melawan COVID-19. Lakukan hal ini dengan disiplin, lindungi diri, lindungi orang lain. Pastikan kita, keluarga, tetangga, kerabat, dan kawan aman dari COVID-19 dan tetap produktif membangun bangsa. Saya yakin, saudara-saudari sekalian, pasti kita bisa mengalahkan COVID-19 dan melewati pandemi ini. Saya percaya sekali kepada kemampuan kita bersama. Salam sehat. Saya persilahkan kembali Bapak Dr. Ahmad Yulianto untuk menyampaikan data terkini. Terima kasih. Sudah-sudah, kinerja data yang kita himpun sampai dengan hari ini adalah sebagai berikut. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.181. Sehingga kemudian total spesimen yang sudah kita periksa adalah sebanyak 429.161 spesimen. Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Tentunya jumlah ini sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, sebaran terbanyak yang kita dapatkan pada hari ini adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 232 kasus baru. Namun juga bersamaan dengan itu hari ini dilaporkan 165 orang dinyatakan sembuh. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur sebanyak 220 kasus baru dengan 85 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 180 kasus dan 31 kasus sembuh. Kalimantan Selatan hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 91 orang dan 1 sembuh. Sulawesi Utara 41 orang dan tidak ada laporan hari ini sembuh. 17 provinsi melaporkan hari ini dengan jumlah kasus di bawah 10 di mana ada 7 provinsi yang melaporkan hari ini tanpa ada kasus baru. Sehingga total kasus sembuh keseluruhannya adalah 510 orang, sehingga totalnya menjadi 11.414 orang. Meninggal 40 orang, sehingga total menjadi 1.923 orang. 422 kabupaten, kota terdampak di 34 provinsi, dan orang yang masih kita lakukan pemantauan sebanyak 38.394 orang, pasien dalam pengawasan sebanyak 14.108 orang. Saudara-saudara sekalian, inilah gambaran yang kita dapatkan hari ini. Ini menggambarkan bahwa memang kebiasaan baru harus kita terapkan, karena ini gambaran penularan masih terjadi. Artinya di tengah-tengah masyarakat kita masih kita dapatkan kasus positif tanpa kejala yang menjadi sumber penularan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masih ada perilaku masyarakat yang rentan tertular, sehingga kemudian menjadi tertular. Inilah yang menjadi catatan-catatan kita yang bersama-sama semestinya harus kita atasi dengan segera. Kami mohon untuk tetap mengikuti informasi yang benar tentang COVID-19 ini, baik di covid19.go.id, kemudian di hotline 119 extension 9, ada akun media sosial di atlawancovid19, Halo Chemcast dan beberapa aplikasi online yang telah disiapkan oleh pemerintah. TVRI dan RRI akan terus memberikan tayangan yang akan diseberluaskan oleh televisi dan radio swasta yang lainnya. Saudara-saudara, mari komitmen kita berkuat bahwa kita harus aman dan produktif. Oleh karena itu, hanya satu yang harus kita lakukan, jalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Inilah adaptasi kebiasaan baru yang kita inginkan. Terima kasih. Selamat sore.